Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalimat itu tidak mengingatkan dia dengan Allah. Itu masalah utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Astagfirullah. Halo? Gimana? Anda salam langsung ngecek status. Lisan Anda astagfirullah. Tapi tangan Anda megang handphone. Fikiran Anda melihat status. Sebagian orang bahkan merespon urusan dunia. Bagaimana istighfar bisa berkorelasi dengan itu semua? Itu masalah utamanya. Jadi semua kalimat ini ketika diucapkan bingkai adalah zikir. Mampukah Anda mengucapkan istighfar ini yang langsung mengingatkan Anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin besarnya. Paham. Saya berikan rahasia besar dulu di sini. Kenapa Anda mesti mengucapkan kalimat ini? Buka Al-Quran surah ke-71. Surah apa itu? Surah apa? Nuh. Bukan Al-Ma'arif. Al-Ma'arif 70. Ayat 10. Kalau mau dari ayat 9-nya sampai dengan 13. Kemudian saya kotaki ayat 10-nya. Nih, 10-nya saya kotaki di sini. Ini yang pentingnya. Awas, awas. Nabi Nuh AS berda'wah kepada umatnya. Berapa tahun? 900? 50 tahun. Masya Allah. 950 tahun berda'wah kepada umatnya. Bahkan dakwahnya terang-terangan juga sembunyi-sembunyi. Pelan dan silent. Ada yang silent, ada yang terang-terangan. Kencang. Ayat 9-nya. Aku berda'wah kepada mereka kadang terang-terangan. Dengan kencang. Sampaikan dengan terang. Tapi kadang juga aku sampaikan dengan pelan. Dengan silent. Ada orang-orang yang memang secara pelan. Aku sampaikan halus. Sesuai dengan tipikalnya. Ada yang langsung aku sampaikan keterangannya dengan seterang-terangnya. Tapi tahukah anda? Selama 950 tahun berda'wah itu. Yang terang-terangan yang sembunyi-sembunyi. Kalimat pertama apa yang dimintakan Nabi Nuh kepada mereka. Perhatikan ayat 10-nya. Rahasia pertama. Perhatikan baik-baik. Kalimat pertama yang disampaikan Nabi Nuh AS kepada kaumnya. 950 tahun. Masya Allah. Lihat baik-baik. Baik terang-terangan. Baik dengan sembunyi-sembunyi. Pelan-pelan. Ataupun jahar. Apa kalimat pertamanya? Aku katakan pada mereka istighfar kepada Rabbu. Istighfar. Istighfar. Ini. Nah ketika Nabi Nuh mengatakan istighfar pada Rabbu. Istighfar pada Rabbu. Apakah kalimat Qur'annya berhenti sampai sini? Tidak. Teruskan ayatnya. Rahasia istighfar yang pertama. Satu. Allah akan turunkan minimal sifat ghaffar kepada hambanya. Nanti kita lihat. Apa itu ghaffar? Belum tentu. Belum tentu. Tidak seperti yang anda bayangkan. Allah punya sifat ghaffir. Tapi kenapa yang muncul ghaffar di sini? Buka Quran misalnya surah ghaffir. Kusilat surah ke-40. Ayat yang ketiga. Allah mengampuni dosa seorang hamba. Ketika mengampuni dosa. Kalimatnya menggunakan ghaffir. Tapi kenapa Nabi Nuh menyebut dengan kalimat ghaffar? Kenapa ghaffar? Bukan ghaffir. Satu. Ini. Dua. Teruskan ayatnya. Ayat 11. Orang yang sering istighfar, 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 istighfar. Maka Allah akan turunkan keberkahan lewat curah hujan yang lebat. Curah hujan. Hujan yang berkah. Masya Allah. Ada hujan membawa berkah? Ada hujan membawa? Bukan. Bukan. Hujan tidak pernah menginginkan banjir. Hujan itu hanya membawa air. Baik. Yang bikin banjir itu Anda yang tidak bisa mengatur airnya. Itu persoalannya. Jalur air dibuat bangunan. Air itu kan sederhana. Dia hanya mencari tempatnya. Dia merasak sesuai dengan tempatnya. Cuman Anda tidak menempatkan air sesuai dengan tempatnya. Itu masalahnya. Tapi ini beda. Ketika turun, airnya membawa keberkahan dalam kehidupan. Itu lain. Itu lain. Nanti saya berikan rahasia setelah ini. Tiga. Teruskan. Masya Allah. Ya istighfar, istighfar, istighfar. Ketika kamu istighfarnya benar kepada Allah. Maka Allah akan melimpah ruahkan. Melimpah ruahkan harta benda anda. Meluaskan harta. Banyak, banyak, banyak. Amwal, bukan mal. Wabanina. Bahkan keturunan. Teruskan. Satu, dua, tiga, empat keturunan. Allahu Akbar. Lihat fa'idah istighfar. Lima. Dan Allah akan melimpahkan kepadamu kebun-kebun yang indah. Awas, jangan dilihat kebunnya. Karena kalau anda lihat orang-orang Arab pada saat itu. Mereka emas sudah banyak. Emas banyak. Walaupun masih banyak di Indonesia. Ada mas Asif, mas Johar, mas Suriyah. Ya. Tapi, wujudnya beda. Wujudnya beda. Di sana, emas banyak. Perak banyak. Bangunan megah. Tapi yang mereka belum dapatkan itu adalah kenikmatan pemandangan yang elok. Kebun-kebun. Ya. Isinya ada anggur. Bawahnya kemudian ada sungai-sungai. Karena itu orang yang paling kaya di masa-masa dulu. Di kalangan-kalangan Arab adalah orang yang memiliki kebun-kebun yang indah. Kalau cuma emas yang lain punya. Abu Jahal itu tidak bangga dengan emasnya. Ya. Abu Lahab tidak bangga dengan emasnya. Apa yang mereka banggakan adalah kedudukan dalam kehidupan dan harta-harta yang seperti itu digambarkan. Tapi semua itu tidak mampu menjadikan mereka sebagai hamba di hadapan Allah SWT. Poin yang paling besar. Kalau disebutkan jannat dalam arti kebun-kebun dalam urusan dunia. Itu maksudnya kenyamanan hidup. Lima. Kenyamanan. Atau kemapanan hidup. Masya Allah. Sudah mapan, nikmat. Raya, tenang. Wah ini hebat banget nih hidupnya. Dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian hidupnya berkah. Hartanya melimpah. Keturunannya juga luar biasa. Gitu kan. Setelah itu hidupnya nyaman, mapan, dan nikmat. Kurang apa lagi? Antum pilih mana? Kayak tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Jangan pilih yang ketiga. Saya tidak berikan. Nah, tangan sebentar. Lihat sini. Jadi ketika anda diminta istighfar. Astaghfirullah. 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 Ternyata diantara esensi kalimat istighfar itu bukan kalimat biasa. Anda mampu mengucapkannya dengan baik. Maka Allah turunkan kemuliaan lewat lisan Nabi Nuh itu. Enam kemuliaan bagi orang yang sangat senang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini masih urusan dunia. Akhiratnya belum selesai. Pilih mana? Miskin masuk surga atau kayang masuk neraka? Miskin masuk surga. Kasian. Kenapa tidak kaya masuk surga? Ya itu pilihan dari saya. Ini pilihan dari Al-Quran. Saya kan tidak mengatakan jangan pilihan yang ketiga. Itu yang pertama tadi. Lihat sini. Ini jaminan kehidupan dunianya. Mana akhiratnya? Ya Allah kalau cuma dikasih dunia saya tidak mau. Jangan-jangan saya dunianya bahagia. Akhiratnya nestafa. Maka adakah faedah dari istighfar atau kehidupan akhirat saya? Kamu mau minta surga yang mana? Orang-orang surga biasa saya berikan pada pelaku istighfar surga seluas langit dan bumi. Al-Quran surga ketiga ayat 133. Ayat 133. Paling kanan sebelah atas. Lihat. Di sini hidupnya lapang. Di sini surganya seluas lapangan. Lapangannya apa? Bukan lapangan dunia. Perhatikan lapangan akhirat. Bergegaslah anda untuk memohon ampunan Allah. Maghfirah. Turunan kata dari istighfar. Minta ampun. Bukankah istighfar minta ampun? Ayo cepat bergegas. Rajin cepat. Orang yang rajin istighfar. Rajin istighfar. Cepat istighfar. Lihat. Maka kami akan sediakan harapan baginya. Menyediakan tempat kembalinya. Surga seluas langit dan bumi. Dan digolongkan ahli istighfar sebagai orang-orang yang takwa. Wa'idqad fil muttaqin. Kami siapkan untuk orang takwa. Siapa orang takwa dimaksud? Awal ayatnya. Wa sariyum ila maghfirah. Surga. Seluas langit dan bumi. Masya Allah. Silahkan kalau mau koprol. Berhenti di mana tuh? Ya. Nah. Kalau ditawarkan begini. Siapa yang tidak mengambil tawaran ini? Tapi persoalannya. Kenapa orang banyak istighfar pasca sholat. Bahkan lebih daripada tiga kali. Astagfirullah. 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 Tapi mapan juga tidak. Cek. Ya. Silahkan dia. Nam ini tidak diraih. Keberkahan juga tidak didapatkan. Dan seterusnya. Bahkan kemarin. Di bekasi itu ada yang terlihat. Kami lihat di CCTV tuh. Hushu. Pasca sholat. Kayak orang menang. Astagfirullah. 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 Sudah tenang. Lihat kanan-kiri. Tepas orang dirogok begini. Kok bisa tuh? Astagfirullah. Lagi ibu juga. Ya. Apa yang salah? Tepas orang di